Darmanto, tetangga warung bunining memberikan kesaksian yang bertolak belakang dengan AEP terkait keberadaan para terpidana kasus Vina Cirebon. AEP adalah salah satu saksi yang mengatakan bahwa dirinya melihat para terpidana kasus Vina mengejar dan melempari korban, Vina dan Eki, pada 27 Agustus 2016 malam. Menurut AEP, peristiwa itu terjadi di dekat warung bunining yang berlokasi di Talun, Kabupaten Cirebon, tidak jauh dari lokasi mayat Vina dan Eki ditemukan. Belakangan, kesaksian AEP ini diragukan sejumlah pihak. Apalagi, banyak pihak yang memberikan kesaksian bertolak belakang. Salah satunya adalah Darmanto, tetangga warung bunining yang ternyata sempat melihat para terpidana kasus Vina Cirebon ini sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas. Darmanto mengatakan, saat malam kejadian, dirinya baru saja pulang bekerja dan hendak kembali keluar rumah untuk menjaga ibunya di rumah sakit. Lokasi rumah Ibunda Darmanto itu berjarak tiga rumah dari warung bunining yang berada di sebuah gang. Sementara, AEP mengatakan para terpidana nongkrong di pinggir jalan. Darmanto bersaksi, dirinya melihat jelas para terpidana sedang bermain gitar. Setelah itu, Darmanto pun langsung bergegas ke rumah sakit. Menurut Darmanto, dirinya yakin para terpidana yang kemudian mendekam di penjara itu tidak bersalah apalagi terlibat dalam pembunuhan. Ia juga tidak meyakini kesaksian AEP yang mengatakan para terpidana ada di pinggir jalan dan mengejar kedua korban menggunakan motor. Darmanto pun tidak mengetahui terkait adanya peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki hingga keesokan harinya. Awalnya, warga setempat mengatakan bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan. Beberapa waktu kemudian setelah polisi menyatakan tewasnya Vina dan Eki terkait dengan pembunuhan, Darmanto pun kaget. Kendati demikian, kata Darmanto, dirinya tidak percaya bahwa para terpidana melakukan pembunuhan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.